Pada terakhir kali kita melakukan live stream, disana kita membahas kalau kita ingin merilis video khusus untuk melihat perkembangan Arena of Valor dan Honor of King. Namun video tersebut harus kita undur karena Garena baru saja mengumumkan sesuatu yang cukup menarik. Selamat datang di TLDR. Tempat top up voucher Arena of Valor dengan harga yang bersaing dan proses pengiriman yang tidak ada banding, if game shop adalah tempat yang kalian cari. Pergi ke website-nya, pilih gamenya, dan beli vouchernya sekarang juga. Seperti yang kalian ketahui, kalau turnamen IEC saat ini sedang berlangsung. Sebuah turnamen e-sport Arena of Valor di mana para tim terbaik akan bertanding memperebutkan title tim terkuat sekarang ini. Sebagai acara paling besar yang ada dalam kalender Arena of Valor, tentu saja Garena bisa menggunakan acara ini sebagai sarana pengumuman hal penting untuk gamenya itu sendiri. Dan pada tahun ini, mereka sepertinya akan melakukannya lagi. Menurut informasi yang dibagikan oleh situs Arena of Valor Vietnam, di sana Garena mengatakan kalau pada tanggal 24 Desember yang merupakan hari terakhir turnamen ini berlangsung, Garena akan memberi pengumuman penting. Jika kita ubah kalimatnya ke bahasa Inggris, di sana Garena mengatakan kalau mereka punya pengumuman penting tentang rencana masa depan Arena of Valor itu sendiri. Sekarang kita belum tahu apa artinya. Apakah Garena akan mengumumkan tentang masa depan ranah e-sport dari Arena of Valor? Sebut saja mereka merilis roadmap e-sport untuk tahun 2024. Jika luar seperti itu, maka pengumuman ini bisa jadi hal yang menarik untuk ditunggu. Mengingat terakhir kali Arena of Valor melakukannya? Well, sebut saja ada berita besar yang terjadi walaupun endingnya cukup brutal juga untuk game ini. Namun di sini kita tidak menemukan kata e-sport. Yang itu artinya ada kemungkinan kalau Garena akan memfokuskan pengumuman ini kepada gamenya juga. Bisa saja Garena akan mengumumkan masa depan bagaimana game ini akan berjalan. Seperti yang kalian ketahui, kalau Arena of Valor sendiri sedang berada di situasi yang aneh sekarang ini. Dimana pihak Tencent ingin menggantikan posisinya menggunakan Honor of King. Tapi di satu sisi lain, Garena juga tidak bisa melepas Arena of Valor begitu saja. Apakah pengumuman penting yang dimaksud nanti akan membahas permasalahan ini? Dan jikalau seperti itu, maka kita harap baik Tencent dan Garena bisa mengambil keputusan yang baik untuk masa depan kedua game mereka. Apakah Arena of Valor akan sepenuhnya dipegang Garena? Atau Tencent menyerah untuk merilis Honor of King di SEA? Semua pertanyaan tersebut masih berada di area abu-abu sekarang ini. Dan semoga saja semuanya bisa terjawab pada sesi pengumuman penting tanggal 24 Desember nanti. Atau bisa saja pengumuman penting ini hanya sekedar perilisan skin baru? Jadi bagi kalian para pemain Arena of Valor? Atau kalian adalah pemain penunggu kapan Honor of King akan dirilis? Mungkin tanggal 24 Desember nanti bisa kalian tunggu apa pengumuman pentingnya. Itulah kenapa ada baiknya kalian subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.